Mereka suka meluncur di salju dengan menggunakan perutnya. Habitat pinguin, umumnya mereka hidup di pesisir lautan di belahan buah. Funtime with me Halo sahabat Funtime with me Aidy, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan kuda dan pinguin. Yuk kita simak videonya. Kuda Horse Kuda adalah hewan berukuran besar dengan otot yang kuat serta kaki yang panjang. Ia memiliki rambut di sepanjang kepala dan lehernya. Ekornya berbentuk menyerupai rambut kuncir yang panjang. Hewan ini sangat kuat lho. Ia mampu berlari kencang serta tahan menempuh jarak yang jauh. Dahulu kala, sebelum ditemukan mobil, kuda adalah alat transportasi yang penting bagi kehidupan manusia. Kuda bisa ditunggangi secara langsung ataupun untuk menarik kereta. Manusia memakai sepatu pada kuda. Sepatu kuda ini bernama tepal kuda atau ladang. Terbuat dari besi dan berguna untuk melindungi kaki kuda saat berlari. Di zaman modern sekarang, kuda masih dipakai sebagai alat transportasi tradisional seperti delman dan dokar. Di beberapa negara, kuda juga dipakai polisi untuk berpatroli. Oh iya, selain itu terdapat juga olahraga yang menggunakan kuda seperti rodeo, polo, dan bala pacuan kuda. Taukah kamu, kuda bisa tidur dalam posisi berdiri lho? Habitat kuda tersebar di seluruh dunia. Di alam liar, mereka suka tinggal di padang rumput. Jenis makanan, tumbuhan seperti rumput dan gerami. Mereka juga suka sayuran dan buah. PINGGUIN PINGGUIN Pinguin adalah burung berwarna hitam putih yang banyak hidup di daerah dingin. Ada banyak jenis pinguin dengan ukuran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah pinguin kaisar, pinguin raja, dan pinguin gentu. Pinguin kaisar adalah jenis yang berukuran paling besar. Walaupun termasuk dalam jenis burung, pinguin tidak dapat terbang. Namun, ia sangat jago berenang dan menyelam. Sayapnya dipakai sebagai sirip, dan kakinya memiliki selaput yang dipakai sebagai dayung. Warna bulu pinguin berguna untuk menyembunyikan dirinya dari pemangsa saat berenang. Warna hitam sulit dilihat dari atas karena membaur dengan warna laut. Sedangkan warna putih sulit dilihat dari bawah laut. Pinguin hidup berkelompok di dekat lautan karena lautan adalah sumber makanan mereka. Di darat, cara berjalan pinguin sangat canggung dan lucu. Ia menggunakan sayap dan ekornya untuk menjaga keseimbangan. Taukah kamu, pinguin tidak jago berjalan cepat. Agar lebih cepat, mereka suka meluncur di salju dengan menggunakan perutnya. Habitat pinguin? Umumnya, mereka hidup di pesisir lautan di belahan bumi bagian selatan. Jenis makanan pinguin diantaranya ikan, udang, dan cumi-cumi. Hai sahabat fan tank with me ID. Itulah beberapa hal tentang kuda dan pinguin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like it dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.